Pemusnahan barang bukti yang dihasilkan dari kegiatan operasi pekat selama 2 minggu sejak 5 hingga tanggal 19 Desember 2022, Kamis. Tanggal 22 Desember 2022 siang. Pantauan Pusku Pangcong, barang bukti yang dimusnahkan antara lain minuman keras jenis sopi dan moke berjumlah sebanyak 1.540 liter dan petasan berjumlah 400 buah. Barang bukti lainnya, makanan kadaluarsa dari beberapa produk, petasan modifikasi berbahan seplitus berjumlah 25 buah, serta knalpot tracing berjumlah 478 buah. Pemusnahan barang bukti dipimpin oleh Kapol Resta Kupang Kota, Kombes Polisian Krishna Budiaswanto, bersama Dandim 1604 Kupang, Lepol Infantri Muhammad Iqbal Lubis, Kajari Kota Kupang, Banua Purva, serta pimpinan BPBD dan undangan lainnya. Ada pun pemusnahan barang bukti miras dan petasan, serta makanan kadaluarsa dengan cara dituang satu persatu ke dalam sebuah drum kosong. Sedangkan pemusnahan knalpot tracing dan petasan modifikasi dengan cara digiling menggunakan alat berat di halaman Mapol Resta Kupang Kota. Kepada pos Kupang Com, Kapol Resta Kupang Kota, Kombes Polisian Krishna mengatakan pemusnahan barang bukti dalam rangka transparansi kinerja Polri kepada masyarakat guna menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat di hari raya Natal dan Tahun Baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!